Halo sahabat SB7 Mata Selamat sore ya Ketemu lagi di channel saya Channel kesehatan Unik Dan azan Nah jadi teman-teman Lokal ini Saya Apa namanya Kedapatan Customer ya Kemarin Kemarin malam Jadi Ibu itu bilang gini Katanya Mas sebenarnya Obat yang bagus itu yang gimana sih Katanya Nah jadi Saya tanya dulu kan Bu Kalau obat itu Sebenarnya bagus semua Jadi gitu Bagus semua Nah sekarang Tinggal Cocok atau tidaknya Di kita Misalnya ibu beli obat batuk Sirup Namanya sirup A Nah sirup A ini sudah ibu minum Dua botol Misalnya Tapi Batuk ibu Tidak sembuh-sembuh Sebenarnya banyak faktor Bu Itu bu Kata saya Kan saya jelaskan gitu Ya manggut Oh gitu ya mas Terus gimana mas Katanya Ya Jadi ibu Kalau memang ibu Sudah habis dua botol Sirup ini Batuk ibu Belum hilang Belum sembuh Silahkan Coba Alternatif Sirup lain Saya bilang gitu aja Silahkan Coba merek lain Nah yang belum pernah ibu coba Jadi gitu ya Dan gini ibu Ibu sudah sesuai belum Dengan Dosis yang diberikan Atau yang di Yang ada di brosur Di sirup tersebut Dia bilang Wah kalau itu sih saya Ini mas Saya cuma minum Dua kali sehari saja Nah itu juga bisa Bu Jadi faktornya Karena Dosisnya tidak tepat Ya Dan juga Pola makan Atau Makanan yang dikonsumsi Dari Ibu itu Memicu Tambah bikin batuk Malah Itu juga bisa Saya bilang gitu Kemudian juga Kurangnya Minum air putih Jadi Air putih Tidak Tidak tercukupi Di Tubuh Tapi kalau memang Ibu sudah tidak cocok Dengan obat itu Silahkan coba merek lain Saja Saya katakan gitu kan Tapi pernah Mas katanya Sudah Coba merek lain Masih Tidak mempan Masih tidak mempan Kalau begitu Saya beritahu lagi Sebenarnya obat itu cocok Atau tidak cocok Bu Nah jadi Kalau ibu sudah Pernah minum Atau konsumsi Sirup Sudah Dua sampai tiga botol Tapi tidak sembuh Bu Coba ke alternatif Yang tablet Saya katakan gitu Iya kan teman-teman Karena memang Kalau kita Tidak cocok dengan sirup Kita Bisa minum yang tablet Dan sebaliknya Jadi memang Perlu kita Apa namanya Kita Pilih-pilih benar ya Kalau memilih obat Misalnya gini Dokter pernah ngasih Obat merek A Terus Merek A itu Cocok dengan kita Nah tapi Saat kita Mulai Apa namanya Penyakit kita Kambul lagi Seperti Batuknya Batuknya Kambul lagi Kita coba merek lain Nah itu biasanya Ada Apa namanya Di tubuh kita tuh Ada namanya Seperti Adaptasi ya Penyesuaian Nah jadi penyesuaian Mungkin juga Kita ganti Merek lain Tubuh kita Tidak bisa langsung Menerima Tapi dia butuh Penyesuaian Beberapa hari Misalnya seperti itu Teman-teman Jadi Obat batuk itu Obat itu Maaf ya Seluruh obat itu Bukannya Bagus atau tidak Bagus Tapi Cocok atau tidak Cocok Dengan kondisi Dan keadaan Fisik kita Atau tubuh kita Bisa dikatakan Seperti itu Kemudian Kemudian Ibu tadi Sudah mulai Menerima ya Argumen saya Dan dia Mungkin Mudah-mudahan juga Dia mengikuti Saran saya tadi Penjelasan saya Nah Jadi ingat ya Teman-teman Dalam kita Mengkonsumsi Obat Jadi Jangan Jangan langsung Memutuskan Ah Obat Merek Ah tidak Bagus Merek B aja Yang bagus Tidak bisa Seperti itu Semua Obat itu Memang Sudah Sudah Dibuat Dan Diuji Di Di lab Jadi Tergantung Juga Dengan Penyakit Atau Gejala-gejala Yang kita Alami Kalau memang Belum puas Kita bisa Ke dokter Lagi Tanyakan Ke para medis Yang lain Misalnya Bidan Ada bidan Di Tetangga rumah Kita Atau perawat Atau bahkan Dokter Bisa Kita tanyakan Saja Pada Mereka Yang lebih Tahu Dan Yang Lebih Bisa Dalam Menangani Masalah Penyakit Nah Jadi Seperti itu Teman-teman Vlog Kali ini Dan Kalau Memang Teman-teman Ada Keluhan Atau Pertanyaan Atau Ingin Request Dijelasin Obat Apa Silahkan Komentar Di bawah Dan Juga Jangan Lupa Like Comment And Share Dan Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Agar Tidak Tertinggal Dari Video-video Yang saya Upload Aktifkan Loncengnya Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Vlog Kali Ini Dan Ingat Mencegah Itu Lebih Baik Daripada Mengobati Cintai Dirimu Keluargamu Dan Juga Pekerjaan Salam SB7 Mata Jawaban Sampai